Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nusdianto Triakoso kali ini saya akan berbagi tutorial dalam penggunaan external tools dalam learning management system kita tapi sebelumnya mohon di klik tombol like and subscribe agar para sejawat selalu mendapatkan informasi-informasi terkini tentang berbagai macam tutorial yang saya sampaikan para sejawat yang saya hormati seringkali dalam proses belajar-mengajar di kelas online atau e-learning kita seringkali menggunakan aplikasi-aplikasi untuk berbagai macam aktivitas ataupun learning resources dengan aplikasi yang tidak disediakan oleh learning management system salah satu contoh kita seringkali menggunakan aplikasi zoom untuk kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa kita dalam kuliah daring nah bagaimana caranya membuat link zoom dalam kuliah daring kita di dalam learning management system menggunakan external tools mari kita ikuti nah setelah para sejawat login ke dalam learning management system dan memilih kelas yang dimaksud maka tampilannya akan seperti ini sebelum kita melakukan editing kita bisa aktifkan tombol hijau turn editing on-nya di sisi kanan atas sehingga tampilan akan seperti ini kita bisa geser ke bagian bawah untuk menambahkan aktivitas ataupun bahan ajar kita temukan tombol add an activity or resources tombol hijau ini berada di akhir pekan dari tiap-tiap pekan kelas kita ataupun tiap-tiap akhir topik kita bisa klik tombol hijau add an activity or resources kemudian akan muncul jendela baru disitu tampak berbagai macam tools tools activities dan tools-tools resource kita bisa pilih external tools nah di sisi kanan ada penjelasannya jadi external tools ini adalah modul yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan learning resource atau bahan-bahan ajar yang kita siapkan di kelas atau di learning management system kita atau berbagai macam aktivitas yang kita siapkan di kelas online atau di learning management system kita nah learning resource ataupun activity tadi itu biasanya kita gunakan aplikasi-aplikasi yang tidak disediakan oleh learning management system itu sehingga kita bisa menggunakan fasilitas external tools untuk menghubungkan aplikasi ataupun learning resource yang tidak disediakan oleh learning management system ke dalam kelas online kita dengan mengklik tombol external tools kemudian kita pilih tombol add ya kemudian akan muncul halaman baru ya kita bisa buatkan saya akan membuat jadwal kuliah disini kuliah ilmu penyakit dalam veteriner ya kita bisa munculkan semua isian dengan mengklik show more tombol show more kita kemudian isi kuliah deskripsi kuliahnya kuliah membahas penyakit digasti pada ruminansia kuda dan babi kita bisa klik display description pada kelas kita nanti sehingga itu akan muncul penjelasannya nah di bawah saya kebetulan sudah membuat jadwal pertemuan untuk perkulian daring menggunakan aplikasi zoom yang akan saya hubungkan ke dalam kelas atau learning management sistem kita disini tampak kemudian kita bisa klik invitation linknya kita klik kanan kemudian kita copy link address kemudian kita bisa kembali ke kelas kita link tersebut salinan link tersebut bisa kita tempelkan di tool url jadi disini kita tempelkan kita paste sudah ditempelkan link yang kita buat tadi itu yang kemudian kita bisa lihat di bagian bawah isian-isian lain kita bisa abaikan tampak juga adanya menu privacy menu grid common module setting restrict access dan activity completion serta text kita abaikan saja kemudian kita klik tombol hijau save and return to course hasil editing kita jadi kita coba periksa di bagian akhir tampak kuliah ilmu penyakit dalam veteriner ini akan menghubungkan atau melinkan dengan kelas daring menggunakan aplikasi zoom tadi itu jadi kita tinggal klik maka kita akan terhubung ke link zoomnya ya disini jadi aplikasi zoomnya belum aktif jadi kita tinggal klik open zoom meeting ya kita langsung terhubung ke kelas online yang digunakan melalui aplikasi zoom meeting demikian juga nanti para mahasiswa setelah dia masuk ke dalam kelas kemudian mengklik link zoom yang kita buat tadi itu kemudian mereka akan terhubung dan masuk ke dalam kelas yang sama menggunakan aplikasi zoom meeting melalui learning management sistem kita dengan fasilitas external tools cukup mudah bukan para sejawat jadi demikian cara membuat link zoom menggunakan external tools di dalam learning management sistem kita mengapa harus menggunakan external tools dengan menggunakan external tools maka berbagai macam aktivitas yang kita buat menggunakan aplikasi yang lain yang tidak disediakan oleh learning management system akan langsung dianalisa dan ditandai sebagai activity di dalam learning management sistem kita demikian tutorial membuat link zoom menggunakan external tools di dalam learning management system kita kita akan bertemu lagi dalam tutorial-tutorial berikutnya bersama saya Nusdianto Triakoso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!